Hati-hati, dia bisa menggigit. Kasian, Zack. Dia punya lima potong keju bahu. Wow, apa ini rasa es krim baru dari Baskin Robbins? Hmm, enak. Guys, aku mau duluan. Oke, mulailah. Wow, yummy dan lezat. Aku terkesan. Aku bisa makan ini selamanya. Kamu hanya perlu sendok. Jill, boleh aku nyobain? Tidak mungkin. Aku punya ide. Wow, nah itu adalah es krim. Besar banget. Dan sangat lezat. Kalau kamu sangat menyukai es krim, ambil ini. Hahaha, itulah yang kamu dapatkan. Sekarang kamu tahu bahwa kamu gak boleh pelit sama temen. Sekarang giliranku. Punyaku tidak selalu jelek. Aku akan menggigitnya. Buaya ini ternyata ada permennya. Hmm, enak banget. Ambil itu. Lollipop ini hanya untukku. Hati-hati, Lily. Jangan merubah lidah, Zack. Itu menyakitkan. Itu yang kamu dapatkan. Zack, giliranmu untuk makan kejimu. Uh, ini menyijikan. Zack, kamu harus makan semuanya. Rasanya mengerikan. Aku tidak bisa memakannya. Aku akan muntah. Uh, bau banget. Ayo, Zack. Kamu masih punya empat buah lagi. Ini adalah hal terburuk yang pernah aku coba. Aku benci keju. Eh, aku tidak akan bisa. Uh, menjauhlah. Ih, ini sangat mengerikan. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Uh, ini bau banget. Aku punya ide. Girls, keluarkan masker gasmu. Aku tidak bisa bernafas. Buaya, selamatkan aku. Selesai. Lain kali kalian makan keju kotor ini. Aku beruntung. Aku dapat ketip besar. Keren. Aku dapat bulan mata gami yang besar. Lemon? Tidak. Aku akan mulai. Oke. Kemarilah, sayang. Kamu manis banget. Aku tidak akan memiliki siapapun menyakitimu. Kamu harus memakannya, Lily. Ayo. Sekarang giliranmu, Zack. Oke. Oke. Ini sangat besar. Lihat bagaimana dia bergoyang. Aku akan memakannya dalam satu gigitan. Zack, kamu memikirkan dirimu sendiri. Bola mata ini terlalu besar untukmu. Hai. Kenapa kalian sangat sedih? Zack, mereka lagi gak mood. Hey, apa yang bergoyang? Terserah. Aku akan makan mata gamiku. Wow, aku juga mau. Sisain dikit. Terlambat. Zack punya langsung makan yang besar. Lily, giliranmu. Tidak. Apapun kecuali lemon. Lemon ini sangat asam. Bagaimana kamu bisa makan itu? Aku harus menyakitimu ini dengan cepat. Wow, itu keren banget. Kami percaya padamu. Wow, aku tidak bisa melakukannya. Sepertinya kamu harus mandi sekarang. Kamu terlihat menyeramkan. Wow. Lily punya jarum dengan sirup. Dan Zack dapat permen pop. Dan Jill punya ekor ikan coklat. Aku mau duluan. Hmm, enaknya. Aku juga mau. Aku punya ide. Jill, hati-hati. Zack berencana mencuri. Itu milikku. Hmm, ini sangat lezat. Apa? Di mana ikanku? Aku tidak melakukan apa-apa. Lalu, apa ini? Eww, ini ada kena air liurmu. Tidak masalah. Giliranku. Wow, Lily, kamu punya sendok yang tidak biasa. Ini sangat kenyal. Siapa yang butuh sentikan? Aku bercanda. Ini semua milikku. Hooray! Enak banget. Wow, biarkan aku mencoba. Aku mau coba sendoknya. Au! Lily, kamu baik-baik saja. Lihat. Bawah sini dong. Wow! Hmm, enak banget. Apa yang terjadi? Itu bukan kami. Aku tahu itu kalian. Ambil ini kalau gitu. Pembalasanku akan sepadan. Lily, jangan tumpahkan semuanya. Tolong. Sekarang akan ada ledakan. Aku siap. Girls, siapa yang pesan kembang api? Wow, cantiknya. Wow, itu pertunjukan yang bagus. Keren. Kita harus mengulangi ini. Ya, tapi tanpa aku. Oke, guys. Temui makananmu. Wow. Monica punya banyak Fanta. Itu keren banget. Wow. Andy, bisakah kamu makan strawberry yang besar itu? Itu mudah. Eh, jauhkan itu dariku. Kate, itu hanya ayam mentah. Kamu tidak perlu takut. Aku mau duluan. Wow, fantastis banget. Luar biasa. Bagaimana kamu akan meminumnya? Semuanya terkendali. Wow. Enak banget. Aku mau nyobain dikit. Bermimpilah. Itu semua milikku. Wow, Monica. Sekarang itu baru cepat. Giliranku. Kalian tidak bisa makan strawberry tanpa krim. Itu banyak banget. Wow. Sempurna. Oh, yeah. Ini sangat lezat. Dan semua milikku. Kami mau nyobain juga. Andy, kapan kamu menemukan janggutmu? Hmm, enak. Kate, ayo makan. Tidak. Ya, kamu harus. Aku punya ide. Saus Tabasco? Dan bagaimana itu akan membantu? Beberapa tatis di sendok. Kate, buka mulutmu. Tunggu sebentar. Sangat pedas. Aku terbakar. Itu yang kami butuhkan. Mari kita lihat apa makanannya sudah siap. Yay. Wow, keren banget. Andy, kamu adalah pahlawan. Sekarang itu bisa dimakan. Guys, hati-hati. Dia bisa memakanmu. Hmm, enak banget. Uh, dia cepat banget. Aku suka ayam ini. Wow. Hmm, itu adalah ayam terbaik yang pernah aku makan. Makasih, Andy. Sama-sama. Good job. I'm waiting. Aku mulai bosan. Tunggu sebentar. Wow. Hotdog. Aku suka ini. Ini Oreo yang sangat besar. Wow. Ini adalah permainan karet yang super besar. Aku suka ini. Aku akan mulai duluan. Jangan buru-buru. Kamu butuh saus. Tapi aku tidak mau. Terserlah. Aku mau pakai sedikit kalau gitu. Aku akan membantumu. Tidak. Itu akan jauh lebih enak. Iuh. Monica, jangan takut. Ini mungkin sangat enak. Go, go, go. Itu mengerikan. Ini sangat pedas. Aku butuh susu sesipatnya. Itu jauh lebih baik. Aku membutuhkan ini. Kami akan membuatnya sedikit lebih besar. Itu lebih baik. Aku butuh segala susu yang lebih besar. Oh, ini macet. Andy, apa yang kamu lakukan? Wow. Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak. Ah, ini adalah air mancur susu. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Ups. Aku di sini. Wow. Ini masih tetap enak. Dengan susu itu bahkan lebih baik. Wow, Andy. Kamu punya selera makan yang bagus. Aku tidak bisa menahan diri. Ini berakhir begitu cepat. Ya, terserah. Kate, giliranmu. Akhirnya. Wow, permain kanat yang besar. Wow. Ini pasti sangat lezat. Aku akan makan semuanya. Wow. Saatnya meniup gelembung. Wow. Kate, saatnya untuk berhenti. Atau itu akan meledak? Atau aku akan meledakannya sendiri. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, ini menjijikan. Dia di mana-mana. Kalian harus mandi. Jangan menetapku, Zack. Aku buka piringnya dulu. Wow. Apa ini? Itu terlihat seperti cabai yang terpukai dari emas. Sepertinya kamu benar. Dia bikin aku takut. Aku tidak ingin mencobanya. Mungkin coklat akan membuat cabai lebih enak. Aku harus mencobanya. Semoga aku tidak kecewa. Itu terlihat bagus. Oh, sepertinya ada yang terjadi. Oke. Oh. Aku mulai merasa panas. Oh, ini pedas banget. Sepertinya aku terbakar. Susi, melihatmu bikin aku takut. Air, datang ke sini cepat. Aku punya segala susu. Bagus sekali. Inilah yang aku butuhkan. Fuh, leganya. Panasnya langsung reda. Susi, terkadang kamu sangat lucu. Sekarang kamu punya kumis susu. Tunggu sebentar. Aku akan menyekannya dengan serbet. Makasih untuk bantuannya. Ambil lah. Oh, terlihat sangat nyaman. Punya pelayan sendiri. Sek, berhenti menggerakkan kepalamu. Ayo makan. Oh, ada cabai pedas di bawah tutupnya. Dia bikin aku takut. Semoga coklatnya bisa mengurangi rasa pedasnya. Aku harus menyerami cabai dengan baik. Ya, sudah waktunya mencoba. Baiklah. Kuatkan diriku. Aku harus mencoba langkah tegas. Bukankah itu pedas? Tidak. Semuanya baik-baik saja. Aku khawatir tanpa alasan. Oh, tidak. Mulutku terbakar. Aku bicara terlalu cepat. Oh, ini bibi buruk. Kamu tidak perlu berteriak seperti itu, Zack. Ikan emas? Kamu beruntung, Monica. Lihat lebih dekat. Dia terlihat lebih bagus. Air. Aku butuh air secepatnya. Beri akuarium-nya sekarang. Apa yang kamu lakukan, Zack? Ini akurium untuk ikanku. Oh, akhirnya. Aku merasa lega. Oh, apa yang ada di mulutku? Aku tidak bisa mengerti. Oh, ikan. Aku hampir menelannya. Itu sangat tidak nyaman. Aku tidak mengerti ke mana dia pergi. Wako di sini, Susie. Maaf menunggu lama. Oh, rumput laut. Mereka tidak sengaja nempel di sana. Ayo kita pura-pura tidak terjadi apa-apa. Zack. Saatnya kita melihat makanan baru kita. Ini burger rambut. Menjijikan. Ini seperti habis keluar dari tempat selampah. Dan bagerku dihiasi dengan permata. Ini terlihat sangat mahal. Pasti lebih baik dari milikku. Itu harus dibuang. Uh, aku akan muntah. Aku tidak akan makan ini. Ya, ini memang menjijikan. Ayo, cari udara segar. Kamu seharusnya tidak menyempat pelampung ke wajahku. Maaf, aku pikir kamu akan menyukainya. Baiklah, saatnya makan dengan benar. Kamu memberiku satu ide brilian. Burgerku harus dicuci. Aku punya sikat dan sabun. Inilah yang aku butuhkan. Setelah ini akan jadi seperti baru. Sepertinya itu bukan ide yang baik, tapi terserah kamu. Tidak ada jalan kembali. Mari kita lihat apa yang terjadi. Wah, sepertinya aku baik-baik saja. Lihat, burgermu ada di busa. Kamu tidak bisa makan ini. Jangan khawatir, aku akan mengambilnya. Lihat. Hampir tidak ada busa yang tersisa. Hati-hati, Zack. Kamu meniupnya pada aku. Bagus, aku berhasil. Sekarang aku bisa makan burgernya. Hei, kembalikan parfumku. Maaf, aku cuma ingin burgernya harum. Oh ya, aromanya luar biasa. Saatnya memandikan burger di air mancur coklat. Dan aku bisa mencobanya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh ya, enak banget. Ini luar biasa. Susi, ini yang namanya makanan enak. Sek, kamu penuh dengan coklat? Tidak apa-apa. Yang penting ini enak. Aku akan menambahkan lebih banyak coklat. Ya, ini luar biasa. Aku tidak mengerti lagi mau ngomong apa. Aku tidak menyangka burger biasa bisa begitu enak. Aku akan mengambil disumu. Nah, itu lebih baik. Sekarang kamu. Ya, aku siap. Mari kita lihat apa isi burgerku. Wow, uang segar. Ini lumayan. Wow, itu memang hebat. Aku juga menyukainya. Aku ingin tahu apa yang terjadi jika coklat dituangkan ke dalam uang kertas. Baunya enak. Semoga rasanya tidak mengecewakan. Oh ya, ini luar biasa. Aku tidak tahan melihat ini. Aku juga mau nyobain. Maaf, Zek. Tapi kamu sudah makan burgermu. Aku punya ide. Agar tidak merusak uangnya, aku akan menuangkan coklat di atasnya. Dengan begitu, dia tetap aman dan sehat. Lihat betapa indahnya dia. Aku yakin itu pasti lezat. Rati emas itu luar biasa. Aku ingin tahu terbuat dari apa dia. Mungkin emas murni. Aku mengeluarkan air liur. Susi, aku mohon. Berbagilah denganku. Terlambat. Aku sudah makan semuanya. Oh, perutku kembung. Maaf, aku harus keluar dari sini. Sepertinya emas itu sulit dicernah. Untung toiletnya dekat. Aku tidak tahan lagi. Cahaya apa itu? Susi, apa yang terjadi di sana? Aku harus melihatnya. Ya, aku merasa lebih baik. Tembuku merasa lebih ringan. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Semoga aku menemukan sesuatu yang berguna. Wow, aku tidak percaya mataku. Itu penuh dengan emas. Sekarang aku kaya. Oh, aku tidak melihat. Kamu aja juga ada di sini. Jangan lihat. Kita harus menyembunyikan harta ini. Tidak ada yang harus tahu di mana mereka berada. Sek, kenapa kamu marah? Ayo buka piringnya. Oh, kamu benar, Susi. Wah, aku punya permen lollipop. Aku tidak keberatan makan permen. Kamu memang beruntung. Selamat. Oh, aku lupa. Aku harus menuangkan coklat ke dalam lollipop. Aku yakin itu akan jadi bom yang enak. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Coklat dan karamel, kombinasi yang lebih baik dari yang kamu pikirkan. Ya, aku tidak salah. Itu luar biasa. Kamu bikin aku lapar. Aku tidak sabar melihat apa yang aku dapat. Wow, sepertinya permain lollipopku terbuat dari permata. Lihat saja dia. Glitter itu sangat cerah. Astaga, lollipopku pasti sangat mahal. Andai saja aku bisa mendapatkannya. Aku yakin itu akan luar biasa dengan coklat. Kita akan segera mengetahuinya. Aku sudah mencoba. Oh, enaknya. Ini bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Ups, sepertinya karamelnya nyangkut di mulutku. Aku tidak bisa memecahkannya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mencari jalan keluar. Pertama, mari kita lihat lebih dekat permain lollipopnya. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Aha, aku melihat kristal. Ikatan mereka terlalu kuat untuk dihancurkan. Hmm, aku pengen banget makan karamel. Sek, aku punya ide. Gimana kalau kita bertukar? Wow, itu ide bagus. Aku setuju. Aku pengen banget nyobain lollipop berlian. Bingo! Sebagai imbalan, kamu harus memberikan milikmu. Zack, cepat. Aku lelah menunggu. Oh ya, maaf. Belian dapat semua perhatianku. Ih, ambil. Karamel biasa sekarang milikmu. Aku kena air lihormu. Ini menjijikan. Aku harus mengeringkan tanganku. Nah, itu lebih baik. Sini, kembalikan lollipopku. Kita udah setuju. Lepaskan tanganmu, Susie. Nanti saja aku memasukkan ke dalam mulutku. Sekarang kamu tidak akan dapat perhatianku. Oh, ini kutukan. Kenapa aku memanggilmu, Zack? Sayangku. Sekarang aku punya berlian. Kita harus menyembunyikannya di tempat lain. Selamat. Tidak sabar untuk melihat suguhan baru kita. Yang pertama aku melihat. Oh, apa itu? Sepertinya cangkang. Itu terlihat cantik. Bisakah kamu mencoba membukanya? Ini tidak semudah kelihatannya. Aku tidak punya kekuatan. Ya, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Pikirkanlah. Aku mau buka peringku. Semoga berhasil, Susie. Woi, berhenti. Lihat. Cekangnya terbuka sendiri. Wow, luar biasa. Ada mutiara. Ini kejutan. Tapi mutiara itu tidak seperti yang asli. Dia terlalu besar dan lembut. Hah, ini mata gamuy. Aku kecewa. Aku tertipu. Ini ketat laluan. Ya, itu memalukan. Hanya ada satu kabar baik. Aku bisa makan gamuy ini. Oh, ya. Di dalamnya ada sesuatu yang lezat. Aku ingin makan jeli. Menurutku, kamu beruntung. Itu lebih baik daripada mutiara. Mungkin ada sesuatu yang lain di sana. Sepertinya itu kosong. Maaf. Susie, hati-hati. Ini memperotakan. Apa sih, Zek? Nah, kamu mencubi jariku. Aku tahu itu semua akan berakhir. Wow, apa ini? Panah menunjuk ke arah itu. Cepat, ada sesuatu di sana. Cangkangnya sangat besar. Ini luar biasa. Wow, ada permata. Ini luar biasa. Semoga aku bisa memakannya. Mungkin juga terbuat dari jeli. Wow, ini manis banget. Harus menggigit dan memeriksanya. Aku berlari. Aku harus melihat cangkangnya juga. Wow, dia sangat besar. Oh, ada bantal yang lembut di sana. Tantangan ini bikin aku capek. Permisi, aku mau istirahat sebentar. Oh, tolong. Cangkangnya makan aku. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Ini dia. Aneh, kemana Zack pergi? Tapi tidak masalah. Aku harus berundusan dengan mutiara. Keren. Aku membaginya jadi dua bagian. Aku bisa mengambil coklat di dalamnya. Itu akan sangat nyaman. Aku jenius. Sekarang aku bisa mencobanya. Ya, coklat sangat cocok dengan coklat. Ini adalah makanan terbaik hari ini. Sayang sekali, Zack tidak bisa melihat. Dia pasti menyukainya. Oh, dari mana suara ini? Itu mirip suara, Zack. Tolong. Biarkan aku keluar dari sini. Zack, kamu jadi Putri Duyung. Aku bebas. Aku melihat cahaya lagi. Jangan merekam aku, Susie. Tidak ada yang harus dilihat di sini. Tolong berhenti. Keren. Bukan awal yang buruk. Itu bakal lebih baik untukku. Aku tidak mau sombong. Tapi itu tidak seberapa dibanding dengan punyaku. Wow. Wendy dapat yang paling banyak. Tidak mungkin. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Hah, baiklah. Aku siap untuk mulai. Aku akan menjelaskan ini dalam waktu singkat. Hmm, apa kamu harus banget melempar bungkusnya ke arahku? Maaf, Susie. Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku punya coklat untuk dimakan. Kamu bisa sedikit lebih hati-hati, Monica. Gara-gara kamu, kita diselimuti coklat. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Aku harus menunjukkan sopan santun padamu. Pertama, bungkus ini harus pergi. Baiklah. Sekarang aku butuh garpu dan pisau. Saatnya makan. Hmm, ini lebih sulit dari yang aku harapkan. Aku tidak bisa memotong ini. Itu dia. Aku tidak ada lagi yang hati-hati. Aku akan makan dengan tanganku. Hmm, ajaib. Ini hal terbaik di bumi. Aku tidak keberatan ikutan makan. Monica, kamu benar. Tidak ada waktu untuk sopan santun. Coklat adalah hal yang paling penting. Aku bisa makan ini setiap hari. Oh, astaga. Ini udah habis. Itu berarti geliranmu, Wendy. Hmm, bagus. Kebetulan aku punya rencana. Hmm, kemana dia pergi? Naik dan naik. Dengan tangga ini, aku bisa mencapai puncak. Ini dia. Ya. Sekarang aku bisa mulai. Coklat susu krim di luar dan wafernya di dalam. Siapa yang tidak suka ini? Hmm. Kalau udah sudah mulai, aku tidak bisa berhenti. Ayo lanjut. Berhenti membuang sampahmu pada kami. Hujan bukus ini tidak akan berhenti kecuali kita membukukan sesuatu. Ayam menggalis, Susie. Kita akan membantunya. Tidak. Kalian menghancurkan menara coklatku. Aku harus turun dan mengambil permenku. Di mana permenku? Ehm, permen? Kami tidak melihat apapun. Oh, astaga. Cuma satu ayam kecil yang menyedihkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lumayan. Oh, wow. Itu terlihat luar biasa. Maaf, Andi. Tapi ini bukan untukmu. Semua ayam ini milikku. Aku tidak keberatan dapat prosi ema. Tapi aku harus puas dengan apa yang aku punya. Aromanya luar biasa. Hmm. Masih enak dan hangat. Ini luar biasa. Oh, udah sampai ke tulang. Sekarang giliranku. Untung aku dapat lebih banyak. Aku akan menunjukkan bagaimana menangani ayam ini. Aku akan menikmati setiap gigitannya. Oh, ayam ini sangat enak. Sepertinya Andi kehilangan akal. Oh, itu terlihat mengerikan. Kamu hanya tidak tahu bagaimana menjelani hidup, Emma. Itu yang aku lakukan. Aku tidak berpikir begitu. Tapi kenapa repot-repot sama kamu? Aku juga punya hidangan yang luar biasa di depanku. Ayam goreng ini tidak ada habisnya. Dia bahkan tidak bisa muat semuanya di tanganku. Wow, dia pasti sangat lapar. Awas, Emma. Kamu mau lempar aku dengan tulang. Aku akan membalasmu dengan itu. Tangan kembali. Ini makananku. Dan aku tidak akan berbagi dengan siapapun. Apa kamu serius? Itu dia. Waktunya mengakhiri semua ini. Oh, ayo, Andi. Aku sudah selesai. Jadi kamu bisa bersantai. Tapi tunggu. Masih ada yang tertinggal di bawah sini. Oh, benar. Kamu adalah tubuh lubang tanpa dasar. Andi, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ide bagus. Aku menyukainya. Ambil ini, Emma. Aku tidak bisa melihat. Itu berhasil. Apa kalian bisa membantuku bangun? Kepalaku pusing. Oh, mungkin lebih baik aku tetap di sini. Yeay, keripik. Tapi kenapa kita membeli jumlah yang sama? Aku tidak mengerti. Aku juga. Sepertinya ada kesalahan. Tapi adanya gitu. Dan aku mau duluan. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Sepertinya itu kosong. Ini tidak adil. Hanya satu keripik. Ini tidak mungkin. Aku tidak akan kenyang. Sepertinya hanya itu yang kamu dapatkan. Ini tidak lucu. Semoga ini enak dan aku akan sangat sedih. Hmm, ya. Itu dia. Keren. Nah, itu lebih baik dari yang aku kira. Semangat, Susie. Pasti kamu akan dapat lebih banyak lain kali. Tapi untuk saat ini, aku akan berpesta. Ah, kamu salah. Sayang sekali. Ini tidak mungkin. Ini tidak ada dasarnya. Oh, aku melihat keripiku. Mereka ada di atas meja. Keren. Tentu saja ini tidak banyak. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Oh, aku mau bersin. Fuh, semua baik-baik saja. Dan akhirnya aku bisa makan. Oh, sepertinya kamu berbicara terlalu cepat. Kamu bersaja memastikan kalau kamu tidak dapat apa-apa. Tidak apa-apa, Monica. Wendy, kamu pasti dapat porsi besar. Oh, itu benar. Tapi jangan berpikir. Aku akan berbagi dengan kalian. Ini semua milikku. Lihat saja ada berapa banyak. Oh, wow. Oh, astaga. Ini jumlah yang tidak ada habisnya. Sulit dipercaya. Aku tidak mengerti bagaimana semua ini bisa masuk ke kaleng. Tapi siapa peduli. Yang penting, semua akan masuk ke mulutku. Oh, ya. Itu sangat mudah. Aku menghabiskannya dalam waktu sekejap. Oh, tidak. Kamu seharusnya berbagi. Jangan khawatir, Susi. Kita akan tunjukkan padanya. Ide bagus, Monica. Aku harus lebih baik sekarang. Makanlah, Wendy. Makasih, aku pikir kalian marah padaku. Apa yang terjadi? Sepertinya ini bisa meledak. Oh, aku basah. Itu berhasil. Seharusnya aku tahu kamu akan merencanakan sesuatu. Oh, ayolah. Itu lucu. Satu gel kecil? Ini menyebalkan. Wow, aku dapat lebih banyak. Sekarang aku senang. Kenapa aku tidak punya apa-apa? Oh, kosong. Di mana makananku? Jadi, aku akan dibiarkan lapar? Kamu silakan menggerutu. Dan aku akan mulai makan. Aku penasaran apa yang ada di dalam sini. Wow, gel yang cantik. Terlihat menggugah selera. Oh, dan rasanya luar biasa. Aku dengan senang hati makan semua ini. Ini tidak akan mudah, tapi aku siap. Aku cemur pada Emma. Oh, sepertinya itu tersangkut di mulutmu. Itu tidak lucu. Aku hanya bercanda, tenanglah. Andi tidak perlu melempiskan amarahmu padaku. Aku tahu kamu ingin dapat sesuatu, tapi kamu tidak beruntung kali ini. Jadi, lihat saja aku makan. Ini luar biasa. Emma, aku punya ide. Apa kamu bersamaku? Lihat ini. Apa yang kamu lakukan? Pergi sekarang. Jelnya mengalir melewati mulutku. Astaga, aku jadi kotor. Oh, apa ini? Mungkin kamu harus menariknya. Aku bisa melakukannya. Ini adalah milikku. Nah, mana itu? Aku menunggu. Ah, dia sudah mulai. Aku benar. Itu datang tepat ke arahku. Wow, itu terlihat luar biasa. Selamat. Oke, aku kenyang. Cukup. Berhenti. Aku tidak mau lagi. Tolong aku. Dia tidak mau berhenti. Sepertinya aku harus berurusan dengan ini. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Aku tidak mau makan jel lagi. Ah, itu lucu banget. Dan enak. Nikmatilah, Andi. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, ini masih enak. Kamu benar. Ini yang terbaik. Keren.